Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Stoleh Solehah kelas 6 MI Sikoma Sambas berbalingga? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya Bertemu kembali dengan kami tim IPA kelas 6 Ada Bu Doris, Bu Nadia dan Bu Ningrum pada pertemuan ketiga Dengan materi jenis-jenis sumber daya alam dan dampak pengambilan sumber daya alam Mari kita awali dengan membaca basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim Baik sebelum mulai pembelajaran Perlu kalian ketahui tujuan pembelajaran kali ini adalah Yang pertama setelah menyimak video pembelajaran Kalian diharapkan dapat menyebutkan macam-macam sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan benar Yang kedua setelah menyimak video pembelajaran Kalian diharapkan dapat menyebutkan macam-macam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dengan benar Dan yang ketiga setelah menyimak video pembelajaran Kalian diharapkan dapat menjelaskan dampak pengambilan sumber daya alam terhadap pelestarian lingkungan dengan benar Mari kita lihat gambar berikut ini Semuanya tahu ya ini gambar apa? Iya gambar lilin Sering kita gunakan ketika listrik padam ya Iya karena sekarang sering listrik padam Maka kita juga sering menggunakan lilin sebagai alat penerangan Ada yang tahu lilin terbuat dari apa? Lilin parafin umumnya terbuat dari minyak bumi Hasil penyulingan minyak bumi Minyak bumi itu diambil dari alam Sehingga minyak bumi juga disebut sebagai sumber daya alam Taukah kalian apa yang dimaksud dengan sumber daya alam itu? Dan apa saja jenis-jenisnya? Serta bagaimana dampak pengambilan sumber daya alam bagi lingkungan? Mari kita simak videonya sampai selesai ya Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam Yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Jadi apa saja yang diambil dari alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia Itu bisa disebut sebagai sumber daya alam Jenis sumber daya alam umumnya dibagi menjadi dua Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui Dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui Yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan secara terus menerus Dan bisa diadakan kembali jika habis Mari kita lihat beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui Kita lihat ada tumbuhan dan segala jenis olahannya Seperti sayur, buah, pala, karet Atau yang sudah diolah seperti kopra Kopra ini kelapa yang sudah dikeringkan Kemudian biosolar, biodiesel Itu adalah olahan dari tumbuhan yang berupa bahan bakar Kemudian alkohol dan spirtus itu juga hasil olahan dari tumbuh-tumbuhan Yang berikutnya hewan dan segala jenis olahannya Seperti telur, daging, susu, wal Wal ini dari bulu hewan Kemudian serat sutra dari ulat sutra Ada juga biogas yaitu gas yang berasal dari kotoran hewan Dan masih banyak lagi Yang selanjutnya adalah air Air ini sumber daya alam yang sangat berguna bagi kehidupan manusia Di antaranya untuk minum, mandi, irigasi, dan masih banyak yang lainnya Yang berikutnya adalah sumber daya alam berupa tanah Kenapa tanah termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui? Karena tanah dapat dikelola atau diproses untuk meningkatkan kualitas Sehingga tanah termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui? Kemudian udara atau angin Ini juga termasuk ke dalam jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui Karena keberadaannya yang berlimpah di alam ini Dan dapat diperbarui dari tumbuhan yang berfotosintesis Yang berikutnya adalah mutiara Sudah pernah melihat mutiara ya? Biasanya digunakan sebagai perhiasan berupa kalung, gelang, mata cincin, ataupun mata anting-anting Sangat indah ya Jadi mutiara ini berasal dari kerang tiram Proses pembentukan mutiara ini bermula ketika ada pasir ataupun material organik lainnya Yang menyusup masuk dari cangkang tiram yang terbuka dan mengenai bagian mantel Lapisan yang melindungi organ dalam tiram Seiring berjalannya waktu nanti lapisan ini akan membentuk mutiara Mutiara ini termasuk ke dalam jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui Karena kerang tiram ini dapat dibudidayakan Ada juga rumput laut Yaitu sumber daya alam Salah satu sumber daya alam yang ada di laut Kemudian yang berikutnya adalah cahaya matahari Matahari ini merupakan sumber daya alam yang terbesar di bumi sebagai sumber kehidupan Sampai disini untuk contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dapat dipahami ya Untuk selanjutnya kita beralih ke jenis sumber daya alam yang kedua Yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Yaitu sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus menerus Apa saja contohnya? Mari kita lihat satu persatu Pertama adalah minyak bumi dan segala olahannya Olahan minyak bumi ini sangat banyak Di antaranya aftur yaitu bahan bakar pesawat terbang Kemudian ada pertamak, premium, bensin, oli, kerosin atau minyak tanah, aspal, parafin, dan masih banyak yang lainnya Minyak bumi ini sumber daya alam yang berasal dari berbagai macam sisa-sisa organisme laut Seperti tumbuhan atau hewan yang mengandap di dasar laut kemudian tertutup oleh lumpur Tetapi pembentukan minyak bumi ini memerlukan waktu yang sangat lama Sehingga minyak bumi ini dimasukkan ke dalam jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Yang berikutnya adalah batu bara atau briket Batu bara merupakan bahan bakar hidrokarbon yang terbentuk dari tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen Dan terkena pengaruh panas serta tekanan yang berlangsung lama sekali Ini hampir sama prosesnya dengan minyak bumi Karena butuh proses yang lama sekali Maka batu bara juga termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Kemudian yang berikutnya ada serat nilon Serat nilon ini merupakan serat sintetis atau serat tiruan yang terbuat dari minyak bumi Karena dari minyak bumi maka serat nilon juga tidak dapat diperbarui Yang berikutnya adalah gas bumi atau ada juga yang menyebutnya gas alam Ini merupakan bahan bakar fosil berbentuk gas Hampir sama dengan minyak bumi dan batu bara proses pembentukannya Karena dari fosil Fosil itu adalah mahluk hidup, sisa-sisa mahluk hidup Baik itu hewan ataupun tumbuhan Yang membentuk menjadi batu ataupun material dalam waktu yang sangat lama Karena perlu waktu yang sangat lama ini Maka gas bumi ini termasuk ke dalam jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Untuk sumber daya alam yang berikutnya adalah tembaga dan perunggu Yang berasal dari biji tembaga yang ditambang Kalau perunggu adalah campuran tembaga dengan seng Kemudian ada emas, intan, dan perak Yang biasanya digunakan manusia sebagai bahan pembuatan perhiasan Ada timah yang berasal dari biji timah Yang ditambang dari laut maupun darat Ada aluminium yang berasal dari biji aluminium atau bauksit Besi yang berasal dari biji besi Dan nikel yang berasal dari biji nikel Sumber daya alam berikutnya adalah marmer Marmer atau orang menyebutnya sebagai patupu alam Ini adalah jenis batuan yang sangat indah Karena marmer merupakan batuan yang memiliki corak tertentu Biasanya digunakan untuk membuat lantai ataupun hiasan di dinding Contoh sumber daya alam yang terakhir adalah batu Batu ini merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bangunan Contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini Karena memang ketersediaannya di alam sangat terbatas Dan proses membentukannya memerlukan waktu yang sangat lama Sehingga ini digolongkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Sampai disini dapat dipahami terkait dengan contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya Baik, untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang dampak pengambilan sumber daya alam Meskipun sumber daya alam ini disediakan oleh Allah untuk dimanfaatkan manusia Tetapi ketika pengambilannya tidak sesuai ataupun berlebihan Maka dapat berdampak negatif terhadap lingkungan Beberapa contoh dari dampak pengambilan bahan alam Antara lain, yang pertama pengambilan tanah atau pasir dapat menyebabkan berlubangnya tanah Kemudian yang kedua, penebangan secara liar dapat menyebabkan hutan gundul, banjir dan juga tanah longsor Yang ketiga, pengambilan minyak bumi lepas pantai Jika tumpah, maka dapat menyebabkan perairan itu menjadi keracunan Kemudian yang berikutnya, pengambilan ikan dengan bahan peledak dapat menyebabkan kerusakan karang dan lubang di perairan Yang berikutnya, pengambilan ikan dengan pukat harimau dapat menyebabkan ikan kecil ikut mati Sehingga mengganggu pelestarian jenis ikan Dan masih banyak dampak yang lainnya Dari yang sudah kita pelajari tadi, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain Yang pertama, jenis-jenis sumber daya alam dibagi menjadi dua Yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Yang kedua, beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui Antara lain, tumbuhan dan olahannya, hewan dan olahannya, kemudian ada air, tanah, udara atau angin, mutiara, rumput laut, cahaya matahari, dan masih banyak lagi Yang ketiga, beberapa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Antara lain, minyak bumi dan olahannya, batu bara atau briket, ada serat tilon, gas bumi, tembaga dan perunggu, emas, intan, dan perak, timah, aluminium, besi, nikel, marmer, serta batu Yang keempat, pengambilan bahan alam dapat berdampak terhadap pelestarian lingkungan Antara lain, dapat menyebabkan tanah berlubang Hutan menjadi gundul, banjir, dan tanah longsor Dapat menyebabkan keracunan di perairan Kemudian dapat menyebabkan kerusakan karang Dan juga tergagunya pelestarian jenis ikan Untuk lebih memahami materi kali ini Silahkan kalian dapat mengerjakan evaluasi di link google form Yang dibagi di WA Group ya Demikian video pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa tetap rajin beribadah Rajin membantu orang tua Dan tetap jaga kesehatan di rumah Terima kasih Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh